selamat pagi dan salam bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini kita akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Rabu 27 Maret 2024 tetapi sebelumnya mari kita berdoa Bapak yang baik kami sungguh bersyukur kepada kamu pada pagi hari ini Tuhan karena engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kami boleh menikmati hari yang baru hari karuniamu Bapak di surga saat ini Tuhan kami mau membaca merenungkan akan firman kebenaranmu kuasai kami dengan kuat kuasa roh kudusmu biar firmanmu ini Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami perlakukan dalam kehidupan kami ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan jurus selamat kami Amin firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini yaitu Yermia 33 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16 firman Tuhan berbunyi demikian Beginilah firman Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia tanpa penduduk dan tanpa hewan akan terdengar suara kegirangan dan suara sukacita suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan suara orang-orang yang menyatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam sebab Tuhan itu baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu firman Tuhan Beginilah firman Tuhan semesta alam di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang memberikan kambing romba disitu di kota-kota pegunungan di kota-kota daerah bukit di kota-kota tanah negeri di daerah benyamin di sekitar Yerusalem dan kota-kota Yehuda kambing romba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya demikianlah firman Tuhan sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menepati janji bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita amin firman Tuhan tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu kemalangan adalah bagian dari pemulihan kemalangan adalah bagian dari pemulihan Lobo Lulangan Lan Kamasusan pemberitaan pasal ini terjadi pada masa pemerintahan Sedeqiyah Raja Terakhir Israel Selatan Yerusalem telah hancur akibat penyerangan Babil dan Israel pun dibuang mereka hidup sebagai bangsa buangan hidup mereka berubah total dan tidak tahu apakah mereka akan melihat kampung halaman lagi pertanyaan wajar yang muncul di benak mereka adalah di mana Allah mengapa ini terjadi adakah ia bersama kita akankah ia membawa kita pulang masih berlakukah janji Allah di tengah peratnya kegamannya itu Yermia memberitakan penglihatannya sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menempati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram ayat 14 dan sampai dengan ayat 15 bagaimana mestinya pemberitaan tersebut dipahami sementara kita membaca ayat 10 dan 13 baru saja Israel diporak-porandakan namun Yermia langsung memberitahukan memberitakan pemulihan keadaan, keadilan, dan kebenaran serta kehidupan baru di tanah perjanjian menegaskan bahwa Tuhan keadilan kita artinya Yermia menyatakan bahwa Allah meyakinkan kita akan pastinya pemulihan Rakesh Junjun Wala menyatakan bahwa pertumbuhan berasal dari kekacauan bukan dari kenyamanan artinya kemalangan Israel semestinya dipahami sebagai cara Allah untuk menumbuhkan iman mereka tidak hanya itu ia tidak membiarkan Israel terlantar dalam kemalangan melainkan memastikan pemulihan Israel dalam keadilan dan kebenarannya kesenjangan besar antara peristiwa ini dan masa depan terjembatani oleh pengharapan bahwa Allah akan memulihkan kita sembari menantikan pemenuhannya bertumbuhlah ke arah yang dikehandaki Allah amin firman Tuhan mari kita berdoa Bapak yang ada dalam surga Bapak yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus kepada mempada pagi hari ini Tuhan kembali kami datang bersyukur berterima kasih atas segala kasih dan kemurahan Bapak di surga kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam membaca dan merenungkan firman biarlah firman ini Tuhan selantiasa mengambil tempat yang layak dalam kehidupan kami Bapak di surga saat ini Tuhan kami datang membawa saudara-saudara kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh kerana Tuhan selantiasa memberkati menjama setiap tubuh yang dirasakan sakit Bapak di surga pada saat ini Tuhan kami akan memulai aktivitas kami kerana Tuhan selantiasa memberkati kami biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini pada hari ini selantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan dapat membawa berkat tersendiri bagi kami apapun bentuknya pekerjaan kami Tuhan engkau memberkati kami engkau menyertai kami untuk melakukan pekerjaan ini Bapak di surga kami juga berdoa Tuhan bahwa para langsia kerana Tuhan selantiasa memberkati dalam masa tua mereka berikan kekuatan kesebaran dan ketekunan kepada mereka dan biarlah dalam masa tua mereka selantiasa berserah diri dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Bapak di surga anak-anak kami Tuhan dalam pertumbuhan dalam pendidikan kira-kira kami serahkan ke dalam tanganmu kira-kira kasih sayang Tuhan selantiasa menemukan mereka pemuda-pemuda kami Tuhan dalam masa mudanya kira-kira Tuhan selantiasa menyertai biarlah dalam masa muda Tuhan selantiasa menyenangkan hati Tuhan Bapak di surga sekali lagi kami mohonkan Tuhan kira-kira menyertai kami sepanjang hari ini biar kami mampu melakukan aktivitas kami di bawah tangan pengasihan Tuhan Bapak di surga ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton!